Hey, 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 hola Indomax, Indomagazines Oke, dikutip dari situs berita asing yaitu Defense Security Asia Baru-baru ini Pakistan sebagai sahabat Tiongkok Kabarnya berencana untuk memodernisasi angkatan udaranya Dengan jet-jet tempur siluman generasi 5 Yaitu F-35 tapi yang KW Superboss Nah, tentu kalian tau jet tempur yang dimaksud adalah Jet tempur FC-31 Grey Falcon buatan Tiongkok, China Yang dapat kalian lihat sendiri disini Bentuknya sangat-sangat mirip dengan F-35 Mamarica, bos Jadi, kembaran F-35 Mamarica nih Namun bedanya F-35 KW Super versi Tiongkok ini Menggunakan mesin ganda, bukan kaleng-kaleng Jadi dengan mengkopi sebuah teknologi China kini bahkan dapat membangun Dan mau menjual jet-jet tempur silumannya sendiri Ngeri-ngeri sedap Bahkan menurut seorang pensiunan perwira angkatan udara Pakistan Yaitu Komodor Udara Zia Ulhaki Samsi Menyatakan bahwa akuisisi FC-31 akan memberi Pakistan keuntungan strategis Dibandingkan dengan angkatan udara India Selama 12 hingga 14 tahun ke depan Beuh, jadi langsung sombong nih, bos Dengan jet tempur siluman terbarunya Mereka yakin dapat mengungguli kemampuan udara India Selama 12 sampai 14 tahun ke depan Dan kalian tahu sendiri ya Tulang punggung angkatan udara India Saat ini adalah Rafale dan SU Sukhoi, SU-30 MKI, bos Jadi pertanyaannya apakah Rafale plus SU-30 MKI Akan kalah melawan jet tempur siluman Tier 1 Dari Tiongkok, yaitu FC-31 Grey Falcon ini? Nah, mendengar ini mungkin Tuan Takur India akan bilang seperti ini, bos Tidak semudah itu, Ferguso Oh, tidak semudah itu, Ferguso Nah, kita lihat saja nanti siapa yang lebih jago, bos Dan dengan ini jadi resmi Tiongkok ini memiliki dua jenis jet tempur siluman generasi 5-nya Yaitu J-20 Mike T-Dragon dan FC-31 Grey Falcon Namun J-20 ini pun sama seperti F-22 Raptor Tidak untuk diekspor Melainkan hanya untuk angkatan udara Tiongkok sendiri, bos Dan hal itu pun menyiratkan bahwa ada teknologi sensitif Yang terkandung dalam J-20 Mike T-Dragon Namun tidak dipasangkan pada FC-31 Grey Falcon Apakah itu, admin pun kurang tahu Bisa jadi ya, jangkauan yang lebih jauh Bisa jadi integrasi senjata yang lebih tangguh Bisa jadi superioritas udara yang lebih gacor Dan lain-lain, bos Banyak kemungkinannya Dan dengan rencana akuisisi terbaru Pakistan ini Juga sepertinya akan membuat Pakistan Mengganti armada-armada jet tempur baratnya Seperti F-16 buatan Mamarika Kemudian Mirage 5 buatan Perancis Yang semuanya sudah mulai menua Mereka akan menggantinya dengan jet-jet tempur Buatan Tiongkok Nah, kalau kita Indonesia gimana nih? Katanya mau jet tempur siluman ya kan? Cocok nggak nih, bos? Kalau misalnya kita niru Pakistan nih Beli jet tempur siluman F-35 Tapi versi KW Super-nya dari Tiongkok Nah, admin rasa sih ya jangan deh ya Jangan main-main ya kan? Pas dibawa ke Laut Cina Selatan Eh, mutar balik pula pesawatnya Nah, lanjut Untuk spesifikasi teknisnya Detailnya pun masih dirahasiakan, bos Namun diketahui bahwa Untuk maksimum take-off fight-nya FC-31 meningkat dari 25.000 kg Menjadi 28.000 kg Dilengkapi dengan mesin WS-19 Yang menghasilkan daya dorong 12 ton Jet tempur ini pun memiliki Dua teluk Weapon Bay Masing-masing Weapon Bay Mampu membawa dua rudal udara Ke udara jarak menengah Serta cantel untuk berbagai bom Dan rudal-rudal sangar Tiongkok Nah, bagaimanakah menurut kalian? Cocokkah Indonesia meneriu langkah Pakistan ini? Musuh beboyutannya India? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian bar-bar Dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indomex Indomex